Mengejutkan, penyanyi Rosa siap diperiksa penyidik Bares Krimpolri, pasca namanya ikut terseret dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro. Absen pada panggilan perdana kemarin, Rosa yang diakui polisi dicatwalkan ulang pemanggilannya, mengaku akan kooperatif dengan polisi dan akan memberikan keterangan. Lantas seperti apa dan sejauh mana Rosa terlibat dalam kasus tersebut? Benarkah Rosa mengaku dirinya pernah bekerja sama dengan pihak DNA Pro? Benarkah Rosa akan mengembalikan uang dari DNA Pro tersebut? Lalu seperti apa pula dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang mengaku hari ini memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa? Benarkah keduanya mengembalikan uang sekoper kado untuk anak mereka dari pihak DNA Pro? Tak kalah heboh adalah pacar Crazy Rich dadakan Indrakens bernama Vanessa Kong dan sang ayah Rudy Antope yang diduga terlibat dan menerima aliran dana dari Indrakens. Benarkah Vanessa dan ayahnya ikut terseret karena berusaha menyamarkan uang dari hasil kejahatan Indrakens tersebut? Benarkah Vanessa Kong juga terlibat dalam proses pembuatan konten promosi binomo milik Indrakens? Lalu seperti apa respon dari para korban atas status baru ditahannya Vanessa Kong dan ayahnya? Dan seperti apa pula tanggapan para selebriti atas maraknya artis yang terseret dalam kasus investasi ilegal? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Pasca namanya terseret dalam kasus robot trading ilegal DNA Pro Dan tidak hadir dalam pemanggilan pertamanya kemarin guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bares Krimpolri? Penyanyi Rosa akhirnya angkat bicara. Rosa mengaku bahwa dirinya pernah sekali menerima tawaran kerjasama dengan pihak DNA Pro Dalam kaitan manggung dengan kontrak kerjasama secara profesional dan itu pun hanya sekali manggung. Terkait berita pemanggilan dirinya dijadwal ulang oleh polisi untuk menjalani pemeriksaan di Bares Krimpolri, Rosa mengaku akan kooperatif dan memberikan keterangan kepada penyidik. R itu harusnya kemarin akan dimintai keterangan, tapi minta dijadwalkan ulang. Karena ini kan pemeriksaan sebagai saksi. R ini nanti oleh penyidik akan diinformasikan kapan dia akan dimintai keterangan. Ada perosa? R External Ya, kaitan saksi. Untuk yang lainnya antara hari TBU, Kami, Jumat itu adalah pelaksanaan pemeriksaan terhadap 6 publik figur. Kemarin rencananya minggu ini kan, tapi ada update terbaru dari penyidik tadi barusan dikirim, itu yang minggu ini ada lima itu ya. Siapa tuh? Itu tadi. R, R, B, L, K, B, S, Y, 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 Y. Dia siapa? Dia siapa, Pak? Ya dari personil Project POM. Aku memang bakalan memberikan kesaksian juga karena waktu itu aku memang menjadi salah satu penyanyi. Memang aku kan namanya juga penyanyi ya, nggak pernah tahu juga gitu apa namanya, akan ada masalah apa. Dan pastinya ya mengikuti aja ketentuan hukum yang berlaku apa, ya aku sih ngikut aja. Yang penting aku kan memang nyanyi berdasarkan kontrak dan udah sebatas itu aja. Satu kali aja sebagai warga negara yang baik ya kooperatif aja kalau buat aku. Dan nggak tahu ya nanti akan ditanyakan apa aja karena kaitan aku cuma sebagai pendisi acara. Ya kalau nyangka sih nggak ya, nggak nyangka. Jadi pelajaran juga? Nggak tahu pelajarannya apa juga karena kan ketika kita melakukan pekerjaan itu nggak pernah tahu juga. Nggak mungkin juga kita nanya, oh ini uangnya dari mana kan nggak mungkin ya. Karena kita juga nggak kenal gitu. Tapi yang paling penting adalah saya memiliki kontrak pekerjaan ya. Dan scoop saya hanya untuk memberikan apa namanya, melakukan pekerjaan itu sebagai penyanyi. Udah. Tak hanya Rosa, Rizky Bilar dan Lesti dijadwalkan penyidik Bares Krim akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus DNA Pro pada hari ini. Saat ditemui awak media kemarin, Bilar mengaku akan kooperatif dan mengembalikan semua uang sekoper pemberian pihak DNA Pro. Jika benar hal itu dilakukan Bilar dan Lesti, maka ini untuk kedua kalinya mereka mengembalikan uang berjumlah fantastis seperti yang terjadi pada kasus Crazy Rich Dadakan Doni Salmanan. Lantas seperti apa kronologi Bilar menerima uang sekoper tersebut? Dan seperti apa jalannya pemeriksaan Rizky Bilar dan Lesti di Bares Krim Polri? Rencananya harusnya RB dan LK ya. LK itu akan diminta keterangan Rabu. Bagaimana Bang Bilar? Gimana Bang? Sedikit aja Bang atau gimana, Bang? Kan Kak Ibun juga udah ngebalikin tuh Bang. Ya pasti, dong. Saya akan menjual Apa yang bukan menjadi apa yang saya. Saya baru kenal, justru saya dikenalin oleh salah satu partner saya. makanya saya gak sempet gak sempet cek profiling ini orang lah gitu karena kan saya merasakan kepercayaan saya sama partner saya yang memperkenalkan saya dengan orang ini yang memang orang ini tuh butuh exposure lah untuk dirinya kan jadi kronologi sih begini sebenarnya saya belum mau ngomong untuk saat ini ya mungkin detailnya nanti akan saya utarakan di hari rabu ya setelah proses penyelidikan selesai nanti dari rabu saya akan sampein dan jabarin detailnya kepada teman-teman wartawan sekalian ya mengejutkan Rosa angkat bicara terkait terseret investasi bodong robot trading DNA Pro benarkah Vanessa Kong dan ayahnya diduga ikut menerima aliran dana dari Crazy Rich Dadakan Indra Kens pemirsa Intense Investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini heboh penyanyi rosa angkat bicara terkait terseret dalam kasus investasi robot trading ilegal DNA Pro yang lebih mengejutkan lagi yang lebih mengejutkan lagi adalah ditahannya pacar Indra Kens bernama Vanessa Kong bersama ayah Vanessa Rudiantopei kemarin setelah menjalani pemeriksaan pada hari Senin tanggal 18 September 2022 lama masa penahanan keduanya adalah 20 hari ke depan polisi mengaku saat diperiksa perdana oleh penyidik dengan status tersangka Vanessa diajukan 57 pertanyaan sedangkan ayahnya diajukan 37 pertanyaan menurut polisi keduanya ditahan karena diduga mendapat aliran dana dan berusaha menghilangkan atau menyamarkan aliran dana hasil kejahatan yang diduga dilakukan Indra Kens diantaranya karena diduga terlibat dalam proses pembuatan konten promosi Binomo Indra Kens update kasus platform Binomo kami sampaikan kemarin hari Senin tanggal 18 April 2022 sejak pukul 15.00 sampai dengan 22.45 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka RP dan juga tersangka FK dimana tersangka RP diperiksa dan ditanya dengan 57 pertanyaan pemeriksaan berjalan dengan lancar dan kooperatif kedua tersangka kooperatif materi pertanyaan terkait dengan aliran dana yang berasal dari sodara IKA kita merupakan tersangka sebelumnya dan keterlibatan pembuatan konten promosi Binomo IKA ini sesuai dengan persangkaan pidana penipuan online di undang-undang ITE dan penerapan tindak pidana pencucian uang selanjutnya hari ini kedua tersangka baik RP maupun FK dilakukan penahanan dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 hari ke depan terhitung hari ini sampai 20 hari ke depan sejak tanggal 19 April 2022 untuk barang bukti yang disita berupa 10 buah jam tangan mewah dari tersangka RP jadi telah diamankan dua-duanya di kemarin itu waktu penangkapannya dan hari ini baru dilakukan penahanan ditahannya pacar dan ayah dari pacar Crazy Rich Indrakens dilihat para korban sebagai sinyal yang baik dari kinerja polisi dalam mengusut kasus dugaan penipuan dan pencucian uang melalui investasi robot trading ilegal para korban mengaku tidak menduga pacar dan ayah dari pacar Indrakens bisa menjadi tersangka lalu ditahan kemarin koordinator para korban melihat hal tersebut sebagai langkah serius pihak kepolisian dalam menelisi kasus investasi ilegal tersebut namun mereka juga meminta agar penyidik menyita aset-aset milik Indrakens di pantai Indah Kapuk yang menurut mereka belum disita khusus si Ika sendiri sekarang kasusnya ini adalah pengembangan ya sekarang ini kita lihat bahwa ada tersangka baru ya ada tiga orang ya ada pacarnya dan juga ayah dari pacarnya dan juga termasuk adiknya itu udah jadi tersangka ya seperti itu jadi kita lihat sih perkembangan kasus ini saat ini berjalan dengan baik sampai saat ini gak ya oh ya dari kami sebagai korban ya saya sebagai ketua koordinator korban di seluruh Indonesia sebenarnya kami tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi ya kami juga tidak pernah berharap hal ini bisa terjadi ya tapi ini memang benar-benar murni pengembangan dari penyidik jadi artinya mereka menemukan disini ada aliran-aliran dana yang disembunyikan atau berusaha disamarkan ya akhirnya penyidik menemukan bahwa ada orang-orang yang membantu saudara Ika dan tentu saja ini memang kita harus apresiasi karena dari baris krim mereka bergerak cepat sehingga mendapatkan tersangka-tersangka baru dan prosesnya berjalan dengan baik ya dan kita harapkan bukan hanya itu dibongkar lagi siapa dibalik orang-orang itu kita percaya bahwa kasus ini adalah kasus besar dan siapapun yang terlibat ya harus benar-benar diproses sesuai hukum yang berlaku kami sendiri tidak menyangka ya kami tidak menyangka bahwa pacarnya si Ika dan keluarganya ya keluarga pacarnya itu kami tidak menyangka dan kami tidak pernah menduai mereka membantu ya seperti itu tapi tentu saja ini adalah pengembangan dari penyidik jadi mereka menemukan ada aliran-aliran dana disana sehingga pacarnya dan juga bapak pacarnya ya itu bisa dijadikan tersangka sampai saat ini dan tentu saja sebenarnya kami tidak pernah berharap akan hal itu kami juga tidak bergembira dengan hal itu tapi target utama kami adalah afiliator ya afiliator kami itu target utama kami dan sampai saat ini kan sudah jadi tersangka ya seperti itu dan ternyata penyidik benar-benar teliti lebih dalam lagi sehingga mereka menemukan tersangka-tersangka baru seperti itu kak Giger, Vanessa Kong dan ayahnya diduga menerima aliran dana dari Indrakens dan berusaha menyamarkannya lantas seperti apa tanggapan para selebriti atas maraknya para artis terseret dalam kasus investasi bodong? Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube ini Halo, aku Baga Zena saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai Sabtu dan jangan lupa kalian like, share dan subscribe mulai tersingkapnya fakta hukum bahwa pacar Crazy Rich asal Medan Indrakens yaitu Vanessa Kong diduga terlibat menerima aliran dana dan pembuatan konten promosi robot trading ilegal Binomo yang tak kalah heboh adalah semakin banyak para artis yang ikut terseret dalam kasus investasi ilegal tersebut setelah Ivan Gunawan, Rizky Bilar dan Lesti yang sudah memenuhi panggilan penyidik lalu nama penyanyi Rosa pun ikut disebut-sebut akan diperiksa sebagai saksi mendorong para selebriti seperti Prilly Latukonsina ikut berkomentar soal investasi tersebut Prilly menyampaikan tipsnya agar bisa berinvestasi secara aman dan legal sebelum berinvestasi, lakukan cross-check apakah platform yang menawarkan jasanya ke kita tersebut sudah terdaftar di lembaga terkait atau belum kalau belum, jangan coba-coba untuk berinvestasi kalau mau investasi ya cari investasi yang legal jadi emang gak boleh gampang percaya sama orang cari investasi legal yang udah masuk yang udah ada nomor bapetinnya platformnya udah jelas sebenarnya kuncinya cuma disitu sih cari platform atau wadah yang jelas untuk kita investasi itu beneran tercatat gak investasinya legal gak gitu jadi jangan pernah termakan saham atau investasi gorengan gitu yang gak jelas pertumbuhannya gitu jadi mau pelajari bentuk ringkangnya betul, kita mau naruh uang kita kita harus tahu naruh uang kita kemana kalau apu sih gitu tak hanya Prilila Tukon Sina artis Melanie Subono juga menyampaikan tipsnya soal apa yang kita lakukan sebelum menerima tawaran berinvestasi menurut Melanie usahakan terbiasa membaca profil dari platform investasi sebelum membuat keputusan menerima atau menolak jangan sampai kita tergiur oleh iklan meskipun model yang ada di iklan itu sesama rekan artis Melanie sendiri mengaku dirinya tidak berani menjadi model iklan dari barang atau sesuatu bidang bisnis yang tidak ia mengerti alasannya ia tidak ingin orang membeli gara-gara orang tersebut mengidolakan dirinya menurut Melanie jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan maka dirinya lah yang menanggung dosa dari mereka yang menjadi korban di awal itu kan banyaknya orang ditawarin gitu kita juga gak memungkiri tapi gue terbiasa untuk sebelum menerima apapun baca dulu apa sih cari tahu dulu ngulik dulu gue memang tidak mau menerima sesuatu yang gue gak bener-bener paham kalau temen-temen yang sekarang terkena masalah karena itu semoga semuanya di depannya jelas ya jadi kalian bisa membela diri dengan bener tapi untuk orang-orang juga yang mengikuti kita atau follower atau apapun itu juga jangan gara-gara iklannya si A terus langsung semuanya beli apalagi bener-bener menghabiskan duitnya tetep harus jadi apa ya itu kan duit duit lo cari dengan susah payah gak semua orang bisa beli jam tangan 8 M 10 biji gitu gue biar kata temen gue itu token temen gue sendiri atau usaha temen gue sendiri tetep kan gue pelajarin dulu jangan sesembarangan itu juga sama temen-temen ketawaran gitu? pernah pernah gue rasa hampir semuanya pernah ditawarin deh gue emang karena gue tidak mengerti gue mendingan gak usah gue gak paham gue gak mungkin mengiklankan sesuatu yang gue ini apaan sih gitu gue emang dari dulu kayak begitu mendingan enggak apalagi terus orang akan ikutan gara-gara gue kan dosanya kayaknya di bahu gue gitu ya enggak gue tuh gembel anak-anak gue bener-bener anak-anak analog anak seni gitu kan gue gitu-gituan gak paham dibuat teratur di berantas kita juga gak bisa kayak sekarang kan eranya emang akan kesana dibuat aturannya dengan bener dibuat sosialisisnya dengan mudah orang-orang juga mulailah mengedukasi diri sebelum lo menukar semua duit lo semua pembelinya dan menyelesa semua juga harus belajar gitu demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam tentunya hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi multik